Kenapa kita melakukan solidaritas berhadap kawan-kawan di Jogja ya? Ya, karena itu memang menurut kami itu adalah satu kewajiban kita sebagai petani yang disini ya katakanlah kita surplus makanan ya dan karena memang kehidupan kita adalah petani dan menjual daripada hasil yang kita garap artinya bahwa bagaimanapun kita tetap bisa menyisihkan apa penghasilan kita untuk kebutuhan sedulur lain yang hari ini baru terkena musibah COVID-19 yang bahwa kita tahu semua bahwa negara tidak bisa meng-cover semua kebutuhan rakyatnya terutama rakyat-rakyat kecil yang memang penghasilannya tidak menentu ya beda kalau kita bicara soal elik itu enggak usah dibicarakan itu karena isinya cuma pasar semua terus selanjutnya soal kontinuitasnya itu kalau di organisasi kami PPL-PKP tapi pantai-pantai kelompok itu sudah memutuskan ya selama apa badai bencana ini masih ada kita tetap berusaha untuk bagaimana kita sebagai petani men-support kebutuhan makan saudara-saudara kita yang saya sebut di awal tadi yang dikelola oleh kawan-kawan jaringan Jogja yaitu solidaritas Pakan Jogja untuk mengelola apa yang kami punya karena ya kami biasanya cuma seperti itu enggak bisa melakukan yang lain kami adanya makanan bahan makanan bukan uang yang banyak kayak pejabat-pejabat itu bukan juga penipu dan penindas kayak mereka misalnya kita cuma ya memberi sedikit hasil kita dan itu akan continue artinya selama COVID ini belum berakhir kita akan men-support bahan makanan itu dan kita tidak keberatan karena memang itu sudah kewajiban kita sebagai sama makhluk hidup sama umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan itu dan ya intinya kami akan melakukan itu terus dan ini sebagai bukti dan kami menunjukkan pada negara pada para pengambil kebijakan itu bahwa ketika ada bencana seperti ini yang dibutuhkan manusia itu adalah makanan makanan nih Jogja bukan tambang bukan industri yang kami butuhkan adalah tanah-tanah untuk bagaimana memproduksi bahan-bahan makanan dan ini kami buktikan hari ini ketika banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya kita support mereka dan yaitu kami mau membuktikan sekali lagi membuktikan yang dibutuhkan itu bahan makanan bukan bahan tambang jadi dengar itu hentikan untuk rencana penambangan kalian Bang Satu dan kami enggak butuh perluasan bandara yang membutuhkan lahan untuk menanam titik dan juga harapan kami bagi kawan-kawan petani yang lain dan itu untuk bagaimana bisa menyisihkan hasil kalian untuk ya memberi meringankan beban sedikit beban pada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan karena aku yakin kalau kita sama petani bahan makanan itu tidak bakalan kekurangan bahan kita berlebihan bahan makanan mari makannya mari ayo ketika kita sudah berlebihan makanan ayo kita meringankan beban sesama kawan kita petani sesama kawan kita yang lain yang betul-betul hari ini membutuhkan itu seperti itu dan mudah-mudahan ini kebersamaan ini solidaritas sama rakyat ini terus akan terbangun terus akan menimbulkan kesadaran bahwa ya yang kita butuhkan itu adalah berjalan bersama untuk menyelamatkan kehidupan yaitu ayo kita lestarikan dan ladang-ladang sawah-sawah untuk membuat bahan makanan begitu kawan-kawan